Lahan umbaran yang ada di depannya itu ukurannya 8 x 10 meter Pecantan penguasanya merasa memiliki wilayah ruang gerak yang leluasa Yang menyenangkan buat mereka, membuat mereka happy Sehingga proses breeding perkawinan juga menyenangkan dan kita harapkan kualitasnya jadi bagus Terima kasih telah menonton Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang pada saat ini banyak dimunculkan di dalam Youtube-Youtube Dan banyak dipertontonkan, banyak dibahas, banyak diperdebatkan Yaitu kandang semi umbaran untuk breeding Seperti yang kita ketahui, sebenarnya yang paling bagus di dalam beternak breeding Itu seperti yang dilakukan di Australia, di Selandia Baru, atau di Afrika Selatan Di mana kambing dan domba itu diumbar lepas Atau istilah bahasa Inggrisnya itu free range, full range Jadi benar-benar kambing dan domba itu dilepas begitu saja di sebuah daerah yang cukup luas Puluhan bahkan ratusan hektare Sehingga mereka bisa mencari makan sendiri, mendapatkan nutrisi sesuai kebutuhan Dan seringkali bahkan tidak dibuatkan kandang sama sekali Sang pemilik hanya sekali-sekali menengok perkembangan Dan mungkin memberikan beberapa bantuan Misalnya pada saat kemarau Dibuatkan misalnya wadah minuman atau kolam minuman yang cukup besar Atau misalnya pada saat kondisi-kondisi tertentu Mungkin disunti obat cacing dan lain sebagainya Tetapi secara umum mereka dibiarkan lepas di dalam kandang umbaran Termasuk di dalam hal breedingnya, kawin dan beranaknya Apakah itu bisa dan sehat? Bisa! Dan sehat! Dan hasilnya bagus sekali Kalau Anda buka di youtube-youtube di peternakan di Australia misalnya Cukup dengan hanya makan rumput Maka kambing dan domba, khususnya domba ya Itu tubuhnya gemuk-gemuk, sehat-sehat, besar-besar dan berkualitas Padahal tidak ada yang namanya diberikan pakan tambahan Seperti kita di Indonesia Nah yang kemudian menjadi pertanyaan adalah Apakah sistem peternakan yang free range Seperti yang ada di Australia Di Selandia Baru atau di Afrika Selatan bisa diterapkan di Indonesia Ini menjadi pertanyaan penting ya Tetapi kalau saya bilang di dalam konteks Indonesia khususnya Pulau Jawa Untuk menerapkan free range gitu ya Full umbaran menjadi sangat tidak mudah Karena apa? Tanah di Pulau Jawa sudah sempit dan harganya mahal Mungkin kecuali kalau daerah seperti Papua, Kalimantan, sebagian Sumatra Atau mungkin di Maluku Atau mungkin di NTB Dimana ada daerah-daerah yang masih kosong dan luas Metode ini bisa diterapkan Tetapi di dalam konteks di Pulau Jawa Dimana 50% penduduk Indonesia berada Akan menjadi suatu tantangan tersendiri Karena hanya untuk memelihara ratusan ekor domba Misalnya itu bisa butuh 10 hektare misalnya Jadi ya siapa yang memiliki lahan 10 hektare Mungkin lebih baik dibuat untuk bisnis yang lain kali ya Nah oleh karena itu di Indonesia berkembang pesat Berkembang pesat metode dengan kandang gitu ya Termasuk di dalam hal breedingnya Jadi ternak-ternak khususnya kambing dan domba Mereka dimasukkan di dalam kandang Di koloni misalnya di dalam satu kotak-kotak tertentu Untuk dikawinkan di sana Bahkan juga berkembang sistem breeding Pembudidayaan atau pengembang biayaan Dengan cara yang lebih spesifik lagi Yaitu misalnya kawin tubruk Dimana kalau kita atau peternak mengidentifikasi Ada indukan yang sedang birahi Maka dia akan kita kawinkan Kita pegangin ya dengan pejantan Tetapi ada juga yang mengembangkan sistem koloni Jadi satu pejantan itu ditaruh dalam suatu kandang yang besar Ukurannya cukup besar Untuk kemudian dikumpulkan dengan indukan-indukan Atau diri-diri Misalnya satu lawan 10 Satu lawan 20 Atau satu lawan 30 Dalam jangka waktu tertentu Seperti yang kita ketahui Rata-rata kambing dan domba Itu jangka waktu birahinya Intervalnya sekitar 20 hari Jadi bisa kita kumpulkan dalam jangka waktu 40 hari Sampai 60 hari Sehingga dipastikan 90% sudah akan kawin dan bunting Gitu ya para indukan Baru sesudah bunting Kemudian dipisahkan kembali Namun juga kemudian disadari bahwa Dengan hanya berada di dalam sebuah kandang yang terbatas Misalnya 2 x 3 Kandang koloninya 6 meter persegi Dimana disitu ada misalnya Satu ekor pejantan Dengan 10 ekor domba betina Bisa sih akan terjadi kawin gitu ya Dan bunting Tapi seperti yang kita ketahui Ruang geraknya menjadi terbatas Kurang olahraga istilahnya Kambing dan dombanya Nah oleh karena itu Memberikan koloni Yang ada umbarannya sekarang menjadi sebuah trend Yang baik gitu ya Karena apa? Memberikan kesempatan di dalam tanda kutip Pejantan dan para istri-istrinya gitu ya Domba-domba atau kambing-kambing diri dan indukan Untuk mereka bisa eksersis berolahraga di dalam umbarannya Di dalam kandang umbarannya Memang tidak terlalu luas seperti di luar negeri Tetapi paling tidak memberikan mereka kesempatan Untuk bergerak Dan tempatnya cukup luasa Mungkin kandangnya cukup 2 x 3 2 x 4 Atau 2,5 x 6 Atau 2,5 x 8 Namun kandang umbaran di depannya Itu misalnya 4 sampai dengan 6 kali lebih luas Daripada kandang di mana ada atapnya Dengan demikian diharapkan Terjadi proses perkawinan yang sehat Menyenangkan Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah Terjadi perkawinan yang baik Karena induk dan pejantannya sehat Maka cempe-cempe yang dihasilkan Juga menjadi baik dan sehat Nah di dalam kasus di TNG Farm Klaten Kandang 1 dan kandang 2 Kita juga sebenarnya sudah Membangun kandang koloni semi-umbaran Ukurannya adalah 2 x 5 Ada 6 Ya ada 6 Jadi di kandang 1 ada 6 2 x 5 Masing-masing 2 x 5 2 x 5 Di kandang 2 juga sama Nah masalahnya adalah apa? Umbaran atau lahan umbarannya itu Tidak terlalu luas Umbarannya itu hanya sekitar 3 3 sampai dengan 4 x 5 meter Di dalam satu koloni Jadi ya gitu lah Lumayan gitu ya Tetapi masih agak sempit ya Paling buat lari-lari kecil gitu ya Nah oleh pertimbangan bahwa TNG Farm ingin memproduksi Cempe-cempe yang lebih bagus Lebih berkualitas Maka di dalam beberapa waktu kemarin Kita bangun lagi nih Kandang koloni Khusus semi-umbaran yang lebih ideal Jadi kita bangun di TNG Dibangun kandang 4 Dan kandang 5 Kandang 4 dan kandang 5 ini Identik mirip dengan kandang 1 dan kandang 2 Tapi kandang 4 dan kandang 5 Ukurannya masing-masing adalah 2,5 x 8 meter masing-masing Sementara itu lahan umbaran Yang ada di depannya Itu ukurannya 8 x 10 meter Dengan demikian Para domba Baik itu Indukan, betina, diri Dan Pecantan penguasanya Merasa memiliki Wilayah ruang gerak Yang Leluasa Yang menyenangkan buat mereka Membuat mereka happy Sehingga proses Breeding perkawinan juga Menyenangkan dan kita harapkan Kualitasnya jadi bagus Nah teman-teman Jika lokasi Anda Dimana Kandang Anda berada Masih memungkinkan Ada lahan Yang cukup luas Maka saya sarankan nih Anda bisa membangun Kandang semi umbaran Untuk koloni Pertawinan dari Ternak-ternak Anda Dengan demikian Diharapkan nanti Hasil Breedingnya Cempe-cempe Yang dilahirkan Dalam kondisi yang bagus Kualitasnya oke Pertumbuhan berat badannya Juga Bagus Dan pada akhirnya Adalah apa Pada akhirnya Akan memberikan Keuntungan yang lebih Kepada kita Sebagai Peternak Jadi jangan ragu Jika Anda Memiliki Lahan yang cukup luas Silahkan Bangun Kandang Semih umbaran TNG Farm Sudah melakukannya Dan saya yakin Anda juga Bisa melakukannya Terima kasih Salam sukses Buat Anda semua Selamat menikmati Sampai jumpa Terima kasih